Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita terupdate hari ini datangnya dari Cianjur Satu keluarga yang merupakan pasangan suami istri dan seorang balita Tenggelam di Waduk Jangari pada Jumat, tanggal 1 Januari 2021 Diketahui korban merupakan warga kampung Cikekep RT06 RW03 Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur Kepala Desa Cidadap, Bugiman, membenarkan peristiwa tenggelamnya pasangan suami istri dan balita tersebut Diketahui terjadi sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat Betul bang, korban merupakan warga Desa Cidadap kebetulan tetangga rumah Paparnya kepada Cianjur, Kudai, Jumat, tanggal 1 Januari 2021 Bugiman menuturkan, korban pada saat tenggelam akan mengunjungi saudaranya yang ada di gendungan Palumbor, Jangari Diketahui saat tenggelam korban sedang menaiki perahu tongkang Keluarga korban mempunyai kolam ikan di tengah Waduk Jangari Mereka sekeluarga ada yang naik bargas dan perahu tongkang Korban yang tenggelam menaiki perahu tongkang, hijarnya Ia mengatakan, korban yang tenggelam ada 3 orang merupakan pasangan suami istri Suaminya berinisial Hai, 21 Istri E, 23 Dan anaknya yang masih balita MZA, 1,5 Korban yang sudah ditemukan baru istrinya Belum ada informasi lagi pada saat ditemukannya sudah dalam keadaan meninggal ataupun selamat Sedangkan yang masih dalam pencarian yaitu suami beserta anaknya Terangnya, ia menambahkan, dirinya beserta anggota Retana Desa Cidadap akan berangkat untuk melakukan pencarian korban Sekarang akan menuju lokasi kejadian Mudah-mudahan korban segera ditemukan, harapnya Sekian berita terupdate dari channel Rohi Vlog Semoga kita semua dalam keadaan selamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh